Pada praktikum 1, kita akan membahas basis data lanjut. Nah, disini saya dari Triwajayanto, NRP 7411-030-035, dengan dosen pemimbing Rengga Asmara, SKOM, UCA. Nah, disini pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, deklarasi variable, homograman dengan PL-SPL. Pendahuluan Jalur sertifikasi Oregel terdapat dua macam, yaitu DBA Track dan Developer Track. Yang pertama, yaitu DBA Track. Nah, disini ada beberapa macam, yaitu SQL Fundamental 1, A, dan B, disebut dengan Oracle Certificate Association for DBA Track. Kemudian, yang C, Fundamental 2, D, Performance Tuning, untuk A, B, C, dan D. Disini disebut sebagai Oracle Certificate Professional for DBA Track. Selanjutnya, Developer Track. Nah, disini terdapat beberapa macam, yaitu SQL, PL-SPL Program Unit, untuk A, dan B, yaitu disebut dengan Oracle Certificate Associate for Developer Track. Kemudian, yang C, Build Internet Application 1, dan yang D, Build Internet Application 2. Untuk A, B, C, dan D, disebut dengan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Nah, selanjutnya, tentang SQL. PL-SPL, singkatan dari Programming Language atau SQL, adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengaktifkan data pada baris data relasional. Keuntungan penggunaan PL-SPL, yaitu pertama, interintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, dan portable. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bahasaan yang kedua, yaitu deklarasi variable. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kedua ini, yaitu yang pertama, mengenal blok PL-SPL berserta bagiannya. Kedua, mengalami variable dalam PL-SPL. Dan yang terakhir, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variable pada PL-SPL. Struktur blok PL-SPL yaitu, PL-SPL merupakan blok Structured Language dalam arti program yang ditulis dengan PL-SPL. Dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Selanjutnya, blok pada PL-SPL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, deklarasi, kemudian bagian yang dapat dijalankan atau executable, kemudian bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Konstruksi program. Berikut ini, bagian-bagian PL-SPL yang dapat menkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Pertama, tool construct, animus blocks, application, procedure, or function, application package, application tracker, dan object types. Yang kedua yaitu, database server construct. Di antaranya yaitu, anonymous block, stored procedure or function, stored package, database trigger, dan object types. Penggunaan variable. Variable dalam PL-SPL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variable dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database oracle. Yang ketiga, reusability, yaitu variable dapat digunakan kembali dengan melakukan referansi dari statement yang lain. Yang ketiga yaitu, memudahkan maintenance pada penggunaan percent type dan percent row types. Deklarasi variable dibuat berdasarkan definisi dari kolom database, yaitu in the next section. Enang-enang variable dalam PL-SPL Variable dalam PL-SPL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Pertama, deklarasi dan inisialisasi variable pada bagian deklarasi atau declare. Menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variable sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variable output. Berikut adalah tipe-tipe variable. Yang pertama yaitu, tipe bolehan, contohnya draw, tipe date, contohnya 25 Januari 2001, tipe blog, contohnya data foto, tipe long, contohnya data percakakan, tipe number, contohnya 25.610,08, b-file, contohnya data film, data percar 2, contohnya nama kota. Hatihan soal. Yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variable berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Yang pertama yaitu, declare VID number 4, yang B, declare VX, VY, VZ, tarchar 10, yang ke C, declare V per date date not null, kemudian declare V in stock, kemudian sama dengan 1. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuktikan apakah pendeklarasian tersebut legal atau ilegal. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu. Masukkan username dan password Kemudian yang A, kita akan coba penutup tempat 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 os nah disini kita akan mencoba dengan command from kita login terlebih dahulu kemudian kita coba yang nomor 1A selamat menikmati nah disini PLSKL prosedur sukses fully completed yang artinya pendeklarasian variable yaitu legal kemudian yang kedua kita coba untuk soal 1B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini terdapat beberapa error nah disini menunjukkan bahwa pendeklarasian secara langsung dengan penggabungan beberapa variable dengan 1 kali pendeklarasian itu tidak diizinkan sehingga pendeklarasian variable dengan cara seperti ini ilegal kemudian yang tiga kita akan mencoba pada nomor 1C selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini terdapat error pada tipe data date nah disini not null tidak dapat di inisialisasi pada variable dengan tipe date sehingga data data dengan tipe date bisa bernilai null kemudian kita coba untuk nomor 1D terdapat tipe sehingga terdapat 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 nah disini terdapat beberapa error dimana ketika kita mengisi mendefinisikan variable v in stock dengan tipe boleh berisi 1 nah disini tipe data golehan hanya dapat berisi nilai true dan false sehingga mendefinisikan seperti ini dinamakan ilegal selanjutnya yaitu pada percobaan pada soal yang kedua pada setiap assignment berikut namanakah statement yang valid dan mana yang tidak valid kemudian nyatakan tipe datanya nah untuk soal yang a v days to go titik 2 sama dengan v do date min sis date titik oma nah disini tipe datanya yaitu tipe data date dan statement ini valid karena karena tipe data do do date dapat dikurangi dengan tipe data date pada sis date untuk yang b v sender titik 2 sama dengan user digabungan dengan string titik 2 digabungan dengan to char v dat no atas statement yang ke B ini ini dinamakan valid karena masing-masing variable bertipe string kemudian statement pada 2C disini terdapat v sum titik 2 sama dengan dolar 100 ribu ditambah dolar 250 ribu statement ini tidak valid karena terdapat tanda dolar di awal nilai angka sehingga nilai sum yang seharusnya tipe datanya number kemudian yang D t-flex titik 2 true nah statement ini benar dan tipe datanya yaitu bolean untuk 2E yaitu v nl titik 2 sama dengan pn2 lebih besar dalam kurung 2x pn3 titik koma statement ini dikatakan valid dan tipe datanya yaitu bolean yang menyatakan apakah pn2 lebih besar dari 2x pn3 jika true maka akan mengisi variable pn1 dengan true jika false akan mengisi variable pn2 dengan false untuk untuk nomor 2 poin kef v value titik 2 0 sama dengan 0 titik koma statement ini valid dan tipe data dari v value adalah 0 nomor 3 yaitu buat anonymous block untuk menampilkan kata i love oracle buat dengan 2 cara cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya cara kedua menggunakan dbms output titik boot bind nah kita akan mencoba kita login terlebih dahulu dan untuk kontal ko menampilkan bagi bah kan jika dah kita aduk film ik pergi selamat menikmati isikan my love or kemudian n slash kemudian yang kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati output yaitu I love oracle untuk soal yang nomor 4 buat kode plsql yang mendeklarasikan 2 variable dengan masing-masing yaitu variable varcar dan venom dengan isif pada varcar string 42 adalah sebuah angka sedangkan venom adalah 2 karakter pertama dari variable p char yaitu 42 disini disini akan kita coba untuk menjawab soal nomor 3 eh maaf nomor 4 selamat menikmati 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 identifier secara benar memahami aturan pada blok bersarang PLSQL programming yaitu fungsi konversi tipe data dan operator sekarang kita ke latihan soal latihan soal perhatikan kode PLSQL berikut disini terdapat di clear dengan variable bw tipe number dengan panjang 3 tipe 2 sama dengan 600 kemudian vmessage tipenya varchar 2 panjangnya 255 diisi dengan product 10012 di game disini kita memulai dengan next step block disini melakukan di clear lagi dengan vwk number 3 dengan isi 1 vmessage varchar panjangnya 255 dengan nilai product 11001 dan vnulong varchar 2 panjangnya 50 dengan nilai euro pg0 vhk vwk 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 ditambah 1 vwk nilai vwk titik 2 sama dengan vmessage dikabung dengan string is in stock vnewloggen titik 2 sama dengan western dikabung dengan variable vnewloggen disinilah batas dari bagian kedua yang ditanyakan pada soal dan n kemudian tentukan nilai dan hiper data dari variable berikut vw pada log posisi 1 nah pada log posisi 1 vw bernilai vw yang asalnya 1 dan ditambah 1 sehingga vw yang sekarang bernilai 2 kemudian vnewloggen pada posisi 1 pada posisi 1 nilai dari vnewlog sama dengan western dikabung dengan vnewloggen yang diambil dari sini dengan nilai euro sehingga nilai dari vnewloggen yang sekarang yaitu western euro selanjutnya variable vw pada posisi 2 variable vw berisi vw ditambah 1 nah awalnya vw yang digunakan yaitu vw yang ada pada deklarasi di awal yang pertama ini yaitu nilainya 600 dan jika ditambah 1 menjadi 601 sehingga vw yang sekarang nilainya 601 kemudian vmessage pada posisi 2 vmessage diisi dengan vmessage dikabung dengan string is in stock nah vmessage yang digunakan yaitu vmessage yang di deklarasikan pertama yaitu pada sini dengan nilai product 10012 sehingga nilai dari vmessage vmessage yang ini yaitu product 10012 is in stock selanjutnya variable vnewlog pada posisi 2 nah pada posisi 2 ini nilai vnewlog yaitu western digabung dengan vnewlog nah disini variable vnewlog tidak di deklarasikan pada blok pendeklarasian yang pertama sehingga vnewlog n bernilai 0 atau tidak akan ditampilkan kemudian saya akan mencoba menjawab pada soal yang kedua buat blok bilskl yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variable A gunakan pinta define B kemudian lewatkan 2 nilai dari variable yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok bilskl yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua hasilnya disimpan dalam suatu variable yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output titik bootline buat programnya nah sekarang saya akan mencoba membuat programnya menggunakan plcr kita buka kita buka di skl plus kita login terlebih dahulu nah selanjutnya kita masukkan kita ketikkan kita masukkan kita masukkan kita masukkan 置 selamat menikmati 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 Sekian pembahasan tentang pertemuan praktikum yang pertama Terima kasih